Kali ini saya Mas Noh akan mengacarkan kepada Anda semua Para pria di bawah sana Agar Anda menjadi sosok pria yang sangat bisa diandalkan Orang lain respect kepada Anda Dan tentunya membuat wanya tertarik kepada Anda Tanpa Anda harus berkata-kata Apa saja yang harus Anda lakukan Untuk menjadi sosok pria hidupan tersebut Silahkan Anda simak videonya Dari awal sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Mas Nug dari Podi Ibtos Indonesia Kali ini bersama saya Mas Nug Saya akan mengacarkan kepada kalian Para pria di luar sana Bagaimana Anda ini layaknya menjadi seorang pria yang sejati Pria yang bisa diandalkan Pria yang bisa mendapatkan respect dari siapapun Pria yang bisa mempengaruhi Utamanya para wanita bisa tertarik kepada Anda Tanpa Anda harus berkata-kata Dalam dunia hipnotis sendiri Kita mengenal istilah yang namanya teknik metafora Apa itu teknik metafora? Teknik metafora adalah teknik yang seolah-olah Membayangkan menjadi Itu namanya metafora Jadi sering digunakan Terutama dalam teknik hipnoterapi Untuk menaikkan mental seseorang Agar menjadi lebih kuat Nah ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan Agar Anda menjadi sosok pria tersebut Teknik metafora disini Biasanya untuk menaikkan mental seseorang Kita menggunakan sosok figur Figur terutama adalah superhero Ini yang paling mudah Karena saya yakin di usia berapapun Anda pasti pernah menonton Membaca atau melihat yang namanya superhero Dan itu akan menancap kuat di pikiran Anda Entah itu Superman Entah itu Batman Entah itu Kalau masa sekarang ya ada namanya Thor Dan berbacam-macam superhero yang lain Tetapi yang perlu kalian pahami bahwa Di antara banyak superhero ini Ada satu kesamaan Apa itu? Mereka Tampil Gagah Dan kuat Itu yang pertama Maka untuk Menjadikan diri Anda Seolah-olah menjadi superhero Anda harus melatih otot Anda Tidak ada jalan lain untuk menjadi kuat Salah kita itu berolahraga Utamanya adalah Olahraga Angkat beban Angkat berat Olahraga angkat beban Atau angkat berat ini Tidak harus menjadikan Anda ini Seperti atlet binaraga Yang mempunyai otot Yang sangat besar Tidak Atau menjadi atlet yang bodybuilder Tidak Anda cukup berolahraga Angkat beban Yang intinya melatih otot Anda Sehingga tubuh Anda nanti Menjadi Lebih ideal Enak dilihat Enak dipandang Tidak terlalu kurus Atau tidak terlalu Gendut Atau gemuk Mencapai Bentuk Tubuh yang proporsional Ideal Dan tentu Bertenaga Yang kedua Untuk menjadi sosok pria yang sejati Anda harus mempunyai kemampuan Untuk melindungi Ini mirip juga seperti superhero Mereka Mampu dan paham pandai Sangat cakep Untuk melindungi Ya Kalau Anda tonton di film-film Superhero itu tugasnya adalah Melindungi Maka untuk menjadi seorang pria sejati Anda harus mempunyai kecakapan tersebut Anda harus mempunyai kemampuan untuk melindungi Caranya bagaimana? Minimal Anda harus Belajar salah satu ilmu beli diri Tidak harus menjadi seorang master di bidang beli diri tersebut Anda cukup belajar dasar-dasar beli diri Anda tahu cara melindungi Itu sudah membuat Anda menjadi seorang pria yang keren Menjadi pria yang luar biasa Anda mempunyai karisma Mempunyai wibawa Anda akan berjalan dengan penuh gagah Berjalan penuh tegap Dan itu akan membuat orang lain respect Dan Orang lain menangkap Bahwa Anda ini sosok yang sangat kuat Dan mampu melindungi Yang ketiga Untuk menjadi pria yang sejati Anda harus mempunyai kemampuan Untuk melumpuhkan lawan Jika itu mengharuskan Superhero itu tidak hanya melindungi Tetapi kadang-kadang juga melumpuhkan lawannya Menyerang lawannya di saat yang tepat Di saat dibutuhkan Ya bukan terlalu over Kalau over malah kesannya Anda ini arogan Sombong Jangan Ini malah tidak mendapatkan respect Jadi ketika Anda mempunyai kemampuan untuk melumpuhkan Misalkan Anda sedang berjalan dengan pasangan Anda Atau orang-orang yang lemah ya Di bawah Anda Tiba-tiba di jalan Ya tanpa kita ketahui Anda mendapatkan ancaman Nah disitulah kemampuan untuk melindungi Kemampuan untuk melumpuhkan diperlukan Makanya Untuk menjadi seorang pria yang sejati Anda harus bisa Melindungi Dan bisa Melumpuhkan Di saat Kondisi yang sangat tepat Seorang pria yang sejati Tidak hanya kuat secara fisik Tetapi kuat juga secara mental Kalau tadi kita bicara secara fisik Kali ini saya tambahkan secara mental Untuk memperkuat mental Anda bisa Berlatih ilmu pikiran Misalkan Hipnotis Selain buat hiburan Kemampuan hipnotis juga bisa melumpuhkan orang lain Ya Membuat orang lain tidak berdaya Di bawah pengaruh Anda Di bawah kontrol Anda Jika Anda mempunyai kelengkapan Kemampuan ini Antara fisik dan mental Anda Anda akan menjadi seorang pria yang sejati Pria yang disegani oleh orang lain Dan Wanita Karena fisiknya ini lemah Maka akan sangat nyaman Berada di Samping pria yang bisa melindungi Terima kasih Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa di kelas pelatihan saya Bersama-sama Mas Nuk Salam dari saya Mas Nuk Salam Firmusah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you